dan berikut ini adalah hasil cek saldo KKS Merah Putih untuk bantuan PKH tahap 3 BPNT tahap keempat dan BLT mitigasi reseko pangan sebesar 600 ribu rupiah di hari ini Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 selamat untuk KPM PKH ini ada saldo masuk sebesar 200 ribu rupiah dan Alhamdulillah untuk daerah ini sudah bisa mengambil bantuan bantuan apakah itu simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi dengan kabar Bansos informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT di hari ini hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 tapi sebelum ke informasi selengkapnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya sebelum kehasil pengecekan saldo KKS merah putih untuk bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap yang keempat di hari ini 13 Mei 2024 ada informasi selamat untuk KPM PKH ini ada saldo masuk sebesar Rp200.000 jadi ada beberapa KPM PKH memberikan informasi bahwa ada saldo masuk sebesar Rp200.000 di hari Minggu ya kemarin tanggal 12 Mei 2024 berikut ini adalah bukti setruk bahwa KPM PKH ada saldo masuk sebesar Rp200.000 disini terlihat tanggal 12 Mei 2024 atau kemarin ya ada saldo masuk Rp200.000 untuk KPM PKH Murni disini juga untuk KPM PKH Murni Bank BRI ada saldo masuk Rp200.000 tanggal 12 Mei 2024 dan ini juga terlihat untuk KPM PKH Murni ya ada saldo masuk sebesar Rp200.000 tanggal 12 Mei 2024 jadi para KPM PKH Murni ini mendapatkan bantuan Rp200.000 karena mereka secara by system masuk sebagai penerima bantuan BPNT jadi selamat bagi para KPM PKH Murni yang secara by system masuk ke dalam penerima bantuan BPNT tahun 2024 jadi selain akan mendapatkan bantuan PKH teman-teman KPM PKH Murni ini juga akan mendapatkan bantuan BPNT jadi selamat bagi teman-teman KPM PKH yang secara by system masuk sebagai penerima bantuan BPNT di tahun 2024 dipastikan teman-teman akan mendapatkan double bantuan yaitu bantuan PKH dan bantuan BPNT jadi selain KPM PKH Murni yang mendapatkan bantuan BPNT untuk KPM BPNT Murni juga banyak sekali yang mendapatkan bantuan PKH jadi secara by system sebagai penerima bantuan PKH di tahun 2024 tepatnya di tanggal 8 Mei 2024 kemarin KPM BPNT Murni yang secara by system mendapatkan bantuan PKH sudah mendapatkan bantuan atau saldunya sudah masuk jadi kami ucapkan selamat bagi para KPM PKH Murni maupun BPNT Murni yang sudah bisa mendapatkan dua bantuan sekaligus yaitu PKH dan BPNT di tahun 2024 ini dan berikut ini adalah status terbaru aplikasi 6NG online untuk bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap yang keempat yaitu untuk bantuan BPNT periode Mei 2024 dan PKH periode bulan Mei Juni tahun 2024 jadi untuk BPNT alokasi 1 bulan dan PKH alokasi 2 bulan untuk keterangan Burekol sukses ya untuk Burekolnya kemudian untuk keterangan status rekening untuk PKH tahap yang ketiga dan BPNT tahap keempat rekening berhasil untuk keterangan status rekeningnya selamat jadi tidak lama lagi para KPM PKH dan KPM BPNT akan cair bantuannya yaitu untuk PKH tahap 3 dan BPNT tahap yang keempat untuk informasi selanjutnya Alhamdulillah untuk daerah ini sudah bisa mengambil bantuannya bantuan apakah yang sudah bisa diambil di hari ini yaitu hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 bantuan tersebut adalah bantuan beras 10 kg tahap yang keempat alokasi bulan April tahun 2024 yang disalurkan di wilayah di wilayah Palembang ya disini di Kecamatan Kertapati hari ini sudah bisa mengambil yaitu Senin 13 Mei 2024 untuk pengambilan di kantor pos Merdeka Depan jadi teman-teman yang tinggal di wilayah Kecamatan Kertapati silakan diambil bantuan beras 10 kg jangan lupa membawa KTP ya sebagai syarat untuk mengambil bantuan beras 10 kg selain wilayah Palembang di beberapa wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga hari ini ada pembagian bantuan beras 10 kg tahap yang keempat silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk daerah teman-teman apakah sudah cair untuk bantuan beras 10 kg tahap yang keempat alokasi bulan April 2024 yang dicairkan di bulan Mei ini untuk bantuan beras 10 kg dan berikut ini adalah update terbaru untuk bantuan yang sudah muncul di aplikasi 6NG online atau yang sudah terdaftar di sini teman-teman bisa melihat ada bantuan PKH ada bantuan Sembako atau BPNT kemudian bantuan Jatim Piatu bantuan Pena BLT El Nino kemudian atensi kemudian bantuan PBI bantuan RST kemudian bantuan permakanan kemudian BLT tambahan kemudian Sembako Adaptive kemudian BLT Minyak Goreng BPNT Extreme kemudian BPNT PPKM kemudian BST dan bantuan non-bansos jadi di sini belum ada bantuan BLT mitigasi di sini belum muncul di aplikasi 6NG online jadi para KPM BPNT tetap bersabar karena dipastikan tetap cair bantuan BLT mitigasi reseko pangan sebesar Rp600 walaupun belum muncul di aplikasi 6NG online untuk informasi selanjutnya berikut ini adalah hasil pengecekan saldo KKS merah putih untuk bantuan PKH tahap 3 BPNT tahap keempat dan BLT mitigasi reseko pangan sebesar Rp600.000 di aplikasi Lipin Mandiri di sini terpantau belum ada saldo masuk hingga hari ini kita doakan saja semoga segera tersalurkan untuk bantuan PKH dan BPNT dan bantuan BLT mitigasi reseko pangan terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh